Kenaikan harga Pertamax membuat sebagian warga beralih menggunakan Pertalite dan membuat stok Pertalite di beberapa SPBU di Kota Bandung jadi lebih cepat habis. Kondisi stok Pertalite yang lebih cepat habis ini dikeluhkan oleh konsumen. Terlihat pengendara sepeda motor sedang antre menunggu giliran mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat pada minggu siang. Pemandangan itu terlihat kontras dengan jalur pengisian BBM jenis Pertamax dengan antre yang tidak lebih dari dua pengendara. Sementara itu tampak hanya sedikit pengendara mobil yang mengisi BBM di SPBU. Dinaikannya harga Pertamax dari Rp 9.000 menjadi Rp 12.500 oleh PT Pertamina pada 1 April lalu berdampak penurunnya pembelian Pertamax di SPBU Kiara Condong dan meningkatkan pembelian Pertalite sekitar 25%. Maka stok Pertalite lebih cepat habis dari biasanya hingga pukul 9 malam, kini hanya sampai pukul 6 sore. Kita kan omset di atas sekitar 12-13 ribu liter perharinya. Misalnya kalau dikirim cuma 8 ribu sehari, otomatis kan di bawah omset kita, otomatis kita bakal kehabisan stok gitu. Kecuali kalau dikirim 16 stok, pasti aman gitu. Persediaan Pertalite yang cepat habis dikeluhkan warga karena harus mencari SPBU yang masih menjual Pertalite. Kalau seminggu-minggu ini ya, kalau dulu mah enggak, semingguan sekarang lah agak sulit. Kalau di pom yang lain mah ya agak sulit. Kalau biasanya di sini yang ini mah, yang agak mending. Ya sekarang masuk langsung ada, kayak gitu, enggak kayaknya mah enggak gitu. Enggak tahu sekarang dah katanya naik-naik-naik kayak gitu, gimana gitu. Ada pun di SPBU di jalan Riau, kota Bandung pada minggu siang, pengisian BBM jenis Pertalite berjalan lancar. Tidak terlihat adanya antrean pengendara sepeda motor atau mobil, ataupun stok yang kurang. Kenaikan harga Pertamax membuat sebagian warga beralih membeli Pertalite, sehingga kini stok lebih cepat habis, terutama menjelang malam hari. Wilam Nasution, Kavijati, Bandung, Jawa Barat